Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jumlah hari ini kami bicara soal nasionalisme bahasa Bahasa dan nasionalisme Betul Termasuk kesuku-sukuan bang Iya benar guys Kalau di Malaysia Walaupun bahasa Malaysia itu diangkat menjadi bahasa utama di Malaysia Bahasa nasional ya Bahasa nasional Cuma orang bisa berbahasa Malaysia Namun persoalannya Pembunyian itu Logatnya Tetap Kalau dari suku Chinese nya Bahasa Malaysia logat Chinese nya India Bahasa Malaysia Bersi India nya Namun saya ditarik dengan Indonesia Karena tidak mengira apa suku di Indonesia Logatnya Sama aja ya Tidak ada bedanya Artinya kalau misalkan Kita Misalkan ini kan di Jawa bang ya Iya ya ya Di Jawa otomatis Bahasanya Kalau ngomong bahasa Indonesia Otomatis masih sama lah Jawa Sumatera Tapi kalau beda lagi Kalau kita daerah Bugis Daerah Timur ya Itu ada Ada dialek bang Oh dialek 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 berbeda Tapi kalau Selagi dia ngomong bahasa Indonesia baku Sama Oh sama Kalau misalkan abang ke Jalan-jalan nih Ke Indonesia Timur Kayak di Papua Oke Yang ngomongnya Pace Apa Macam kita Ngomong bahasa daerah aja Tapi Tapi bahasa Indonesia yang Sudah tercampur Sama bahasa mereka Kalau ngomongin suku Indonesia itu Emang Ada 700 Kalau gak salah ya 700 Sekian gitu Saya gak Gak apel jumlahnya ya Suku Misalkan suku Jawa aja Ada berapa macam Sub-suku Itu Jawa Ada Jawa Jawa ini Jawa Timur Jawa Tengah Terus Jawa Jawa Merene Itu termasuk yang ada di Daerah Batu Terus Nah Jawa sendiri Ngomong antara Jawa Tapi yang Jawa-Jawa bagian yang berbeda Itu akan Susah juga untuk berkomunikasi bang Jadi contohnya ke Jawa Ngapak sama Jawa Jawa Timuran Nama Jawa Jawa Timur Tapi bagian Rada Barat Itu Beda-beda lagi Jadi Apa Dialek-dialek gitu Tapi kalau ngomongin bahasa ini Apa bahasa Indonesia nya Ya sama Nah Untuk ke Mungkin dari sekolah ya Kalau sekolah Itu kan Di Indonesia itu Cuman ada satu Merikulum Kalau sekolah itu macam-macam Ada sekolah negeri Sekolah swasta Ada sekolah islam Sekolah kristen Sekolah katolik Macam-macam banyak Cuman Dia tetap berpangku Atau berdasar Sama satu kurikulum yang sama Misalkan Sekolah Kalau ini disini SD Itu sekolah dasar Atau sekolah asas mungkin ya Oke Sekolah dasar SD Baik Itu Akan sama sama sekolah Untuk Ini pelajaran Kecuali belajaran Untuk agamanya Yang mungkin Yang melihatkan itu Untuk pelajaran agama Itu akan Berbeda terus Tapi untuk pelajaran Ininya Itu Dasarnya sama Kalau untuk pelajaran Bahasa Indonesia Belajar PTKN Dan sebagainya Sama Disini Gak mengenal istilah Sekolah Vernicolor Kalau di Sekolah Indonesia mungkin ada Ya kan Karena dulu Dari jaman Soeharto Itu Sekolah-sekolah Yang semacam itu Harus dihapus Oh harus dihapus Harus dihapus Jadi sekolah Misalkan Ya kamu orang Indonesia Harus bisa bahasa Indonesia Walaupun Sukunya Cina Suku apa Ambon Apa Suku Tamil Suku Apa Macem-macem lah Harus bisa bahasa Indonesia Harus bisa bahasa Indonesia Bahkan Kalau Pun Kayak orang ini Orang Yang naturalisasi itu Itu harus belajar bang Bahasa Indonesia Oh begitu Walaupun sekarang belum bisa Tapi dia Harus mengenal Itu namanya Pancasila apa UUD Ini Itu dibacakan disitu Jadi Rasa nasionalisme itu Ada Kalau dulu sekolah Itu Di Indonesia itu Ada banyak Ada namanya Penataran Pempat Pempat itu Kalau sekarang Udah dihapus ya Itu Macem pengenalan Diri kita Apa Terhadap Kalau ini Saya bilang Asas-asas Di negeri ini Cuma Sekarang hari ini Saya ingin Sedikit bertanya Nasionalis Nasionalis Ya Karena Kita coba Menenamkan Jati diri Tentang Indonesia itu Kepada setiap Warga yang ada Di Indonesia Tidak mengira Apapun sukunya Apapun Bahasanya Persoalannya Dia wajib Mengusahai bahasa Indonesia Makanya Wujudlah Satu perkata Sandi Yang disebabkan Sebagai Binika Tunggalika Beda-beda Tetapi tetap Satu jua Satu jua Mungkin konsep ini Yang Jadi penyebab Kepada Semua Bahasa Ataupun suku di Indonesia Bisa bahasa Indonesia Bisa bahasa Indonesia ya Atau gimana Emang awalnya itu bang Jadi yang jadi fondasi itu Binika Tunggal Ika Itu Pengertiannya sih Luas Sebenarnya Enggak sesempit itu Iya Kalau kita Enggak pakai Asas itu Dari awal Enggak jadi Indonesia Oh Bisa jadi Ur-Hara ya Bahkan Antara Daerah Bisa jadi Rasis ya Kalau enggak Pasti itu Sebabnya Indonesia itu Darah lama itu Namanya perang saudara Dari itu Dari contohnya itu Yang Tahun yang kemarin aja Berapa Sepuluh tahun Yang kemarin itu Antara suku Madura Mas suku itu Pernah perang Gara-gara itu juga Kan pernah Dengarkan Masalah Sapi Apa-apa Itu Apa Sejarah hitam Indonesia itu bang Jadi Indonesia itu Enggak Langsung Jadi Begini Enggak Jadi Dari pelajaran Hidup yang Sebenarnya Dari awal Menjak kita Merdeka Itu Dari suku Bali Bahkan Dari suku Masing-masing Suku itu Rata-rata Itu ada Namanya Pahlawan Oke Jadi Pesoalannya Dengan Kata Nasionalis Ataupun Bihak Bihak Melika Ini Menjadi Puncak Pada Indonesia itu Bersatu Bersatu Dalam satu Bahasa 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 Satu Negara Satu Negara Satu Apa Lupa Maka Indonesia itu Bersatu Dalam Satu Bahasa 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 Indonesia Jadi Apapun Sukunya Cindonya Tamilnya Bataknya Sudanya Jawanya Cuma bisa Ngomong Bahasa Indonesia Sama Persis Gak ada Bedanya Tapi Masing-masing Orang Itu Punya Bahasa Daerah Bang Iya Bahasa Daerah Itu Mungkin Kita Ketepikan Dulu Kita Fokus Kepada Bahasa Bahasa Nasional Ya Guys Sejujurnya Hari ini Terima kasih Karena Menonton Seperti Biasa Jangan Lupa Berikan Sekumwan Dan Dukungan Kepada Mas Dengan Channel Sepulang Nge Like Share Subscribe Jumpa Gini Video Jangan Lupa Punya Bang Rasili Juga Ditonton Kalau Enggak Di Comment Di Bawa Dipenuh Comment Yang Baik Ya Walaupun Emang Saat ini Bang Lazri Apa Ya Lagi Sakit Tenggorokan Makanya Jadi Bahasanya Itu Kalau Mungkin Teman-teman Kurang Jelas Ya Yang Masalah Yang Penting Konten Apa Itu Dipanten Terus Ya Kan Itu Like Share Comment Tapi Comment Baik-baik Kalau Nggak Baik-baik Gua Semperin Loh Ya Lagi Anak Jak Tim Assalamualaikum Waalaikumsalam Bye-bye